Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Best Man Town 2023 Film ini mengisahkan tentang pensiunan tentara bayaran yang harus kembali ke kehidupannya Karena pada saat saudaranya menikah telah terjadi aksi penyanderaan dari mantan anggotanya sendiri yang telah berhianat Sehingga hal itu membuat para mantan pasukan tentara bayaran terbaik harus bertindak untuk memerangi para pemberontak kembali Lalu, gimana kisah selanjutnya? Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya Jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar tetap berkembang Dan bisa menyajikan alur cerita film kesukaan Anda dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan yang terakhir aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru, ada notifikasi di api kalian Awal film kita akan disuguhkan dengan aksi para tentara yang sedang menyelamatkan seorang perempuan yang bernama Brock Dalam aksi penyelamatannya, para tentara itu harus melakukan aksi baku tembaknya Agar para tentara bayaran itu bisa menyelamatkan nyawa Brock Satu persatu, pasukan tentara bayaran itu harus mendapati seorang temannya yang sudah gugur, termasuk Axel Yang hal itu jelas saja langsung membuat mereka sangat menyesal Akan tetapi itulah resiko dari pekerjaan mereka yang memang sangatlah berisiko tinggi Sehingga setelah mengetahui temannya sudah tewas, mereka pun langsung memutuskan untuk meninggalkan temannya tersebut Setelah aksi penyelamatannya, Bradley telah datang ke rumah Brock untuk mengucapkan selamat kepada Brock Yang sebentar lagi akan segera menikah dengan sepupunya, yaitu komandan yang bernama Carl Pada saat itu juga, Bradley telah berkenalan dengan adik Brock yang bernama Hayley Kemudian, tak berselang lama, Carl dan juga Brock sebentar lagi akan segera melangsungkan pernikahannya Disaksikan dengan ayah Brock yang bernama Chook, yang memang dia sangat kaya raya Di sisi lain, di sebuah ruangan dapur ada beberapa orang yang sedang berada di sana Ternyata para penyusup itu memang bekerja sama dengan salah satu orang yang sudah menyewakan gedung ini Pada saat itu, para penyusup langsung menghabisi satu persatu para pekerja di sana dengan sangat santuinya tanpa ada rasa kemanusiaan Ternyata, para pelaku dibalik penyerangan itu sendiri adalah Axel, teman mereka dahulu Dulu mereka merupakan salah satu rekan Bradley yang mereka kira jika Axel telah tewas ketika menyelamatkan Brock Entah apa tujuan yang sebenarnya dari Axel telah merencanakan kejahatan ini Setelah Axel dan teman-temannya sudah menghabisi beberapa orang di sana Kemudian dia langsung melakukan penyerangan kembali Sehingga di sini, para pengawal yang menjaga Brock pun harus turun tangan untuk melawan para pasukan bandit itu Akan tetapi, di sini para pasukan bandit menggunakan pakaian anti peluru Sehingga mereka lebih diuntungkan Sehingga para bandit itu lebih leluasa menyerang para penjaga di sana hingga membuatnya tewas Pada saat yang bersamaan, ternyata Bradley dan juga Hayley sudah mulai menyadari ada kejahatan Sehingga Bradley dan juga Hayley harus bersembunyi terlebih dahulu untuk mengetahui permasalahannya Sedangkan diperlihatkan Grey yang sangat kesulitan untuk bersembunyi mencari tempat yang aman Karena para bandit tersebut telah mengincar nyawanya Apalagi Grey sedang membawa mertuanya yang sudah mabok parah Yang hal itu memperlambat pergerakan Grey Terlihat salah satu bandit yang sudah menguasai ruangan CCTV Sehingga dia dengan mudahnya bisa mengetahui targetnya Sedang berada di mana Karena dengan adanya itu Membuat Bradley dan rekan-rekannya dalam posisi yang terancam Berikutnya Brock telah terjebak di sebuah dapur Di sana juga ada Axel yang sedang mencari Brock yang bersembunyi di tempat itu Hingga singkatnya Axel pun telah berhasil menangkap Cuk untuk dijadikan Sandra Kebetulan pada saat itu telah datang Hayley dan juga Bradley Hayley pun saat tahu ayahnya di Sandra Ia sangat ketakutan karena ia sangat mengkhawatirkan nasib dari ayahnya Sedangkan Bradley sendiri hampir tak percaya Bahwa temannya masih hidup setelah terkena tembakan pada beberapa bulan yang lalu Saat menyelamatkan Brock Kemudian terlihat Andres Yang telah berhasil menumbangkan satu dari para bandit yang telah mengajar Brock Lalu adegan yang memperlihatkan Axel Yang mengatakan jika dia ingin balas dendam kepada mereka semua Yang sudah membuatnya sangat-sangat menderita Apalagi sahabatnya sendiri ketika ia sedang tertembak malah meninggalkan dirinya Sehingga Bradley dan teman yang lainnya mengira jika ia sudah tewas Padahal setelah kepergian dari Bradley dan temannya Ia telah mengalami banyak sekali penyiksaan selama dua bulan Dari para penculik yang sudah menculik Brock Sehingga ia pun kembali untuk membalaskan dendam Kepada kapten mereka yang sudah membuat keputusan secara sepihak Pada saat itu Axel meminta kepada Cuk jika ia menginginkan uang sebanyak 7,5 juta dolar Jika ia bersedia memberikan uang itu kepadanya Maka kedua putrinya akan selamat Sontak saja tanpa banyak berpikir Cuk pun langsung setuju dengan tawaran Axel Kemudian saat itu terlihat Anders dan juga Brock yang sedang membuat rencana Untuk mengecoh para bandit tersebut Disini sudah terungkap Ternyata dari rencana mereka dengan cara Andre menyamar Sebagai salah satu anggota Axel Hingga akhirnya mereka berdua pun telah berhasil di ruang pusat kendali hotel Disinilah Andres melancarkan aksinya Melumpuhkan satu penjaga yang memegang kendali Hingga tewas Kemudian di sisi lain Saat ketika Bradley sedang melawan para bandit Terlihat Jika Highlight yang sudah tertangkap Pala salah satu bandit yang sudah menemukannya Hingga Highlight langsung meminta tolong kepada Bradley Lalu Bradley langsung datang menolong Highlight Pada akhirnya mereka berdua pun duel satu lawan satu Disini terlihat Bradley yang sangat kewalahan menghadapi lawannya Pasalnya memang pada dasarnya Bradley telah lama pensiun dari tentara bayaran Jadi ya ia pun harus banyak menerima pukulan dari lawannya itu Ketika Bradley sudah berada di dalam kesulitan Ia pun seketika harus bangkit kembali untuk melawannya Karena posisi Highlight sudah dalam ancaman musuh Kemudian terlihat di sisi lain Axel yang sedang menyendera Brock di ruang kendali Kemudian Axel langsung membawa Brock ikut bersama sebagai sandranya Di saat yang bersamaan telah muncul Kyle, Andres, dan juga Bradley yang datang untuk menolong Brock Dalam keadaan itu Mereka semua sempat meminta maaf kepada Axel Terutama komandannya yang sudah meninggalkan Axel saat melawan para penculik Brock Sehingga ketika Bradley dan timnya pergi Ia harus merasakan penyiksaan dari para penculik Brock Lalu setelah mereka bernegosiasi tidak mendapatkan jalan keluarnya Yang pada akhirnya terpaksalah dengan sigapnya Kyle langsung menembak Axel hingga tewas Karena jika tidak ditembak Maka nyawa mereka semua akan terancam kembali Dan setelah tewasnya Axel Di sini film pun telah selesai dengan ending yang sangat berbahagia Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah Sebelum Mimin pamit Jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan tentunya share serta aktifkan tombol loncengnya Agar ada video-video terbaru dari Mimin Ada notifikasi di HP kalian Sekian dan sampai jumpa kembali di alur cerita film berikutnya Terima kasih